Guna mengawasi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat melantik Badan Majelis Kode Etik Provinsi Papua Barat. Pengukuhan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada apel gabungan di halaman kantor gubernur. Pengukuhan Badan Majelis Kode Etik Papua Barat dilakukan untuk mengawal, mengawasi, dan mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai visi dan misi pemerintah provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Domingus Mandacan menyampaikan, dengan terbentuknya Majelis Kode Etik Papua Barat, diharapkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat dapat mematuhi seluruh aturan yang berlaku dan terhindar dari kesalahan saat melaksanakan tugas pemerintahan. Agenda penting yang baru saja kita laksanakan bersama adalah pengukuhan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat. Dengan demikian, pemerintah provinsi Papua Barat telah memiliki Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat yang berarti setiap pegawai negeri sipil tidak boleh lagi berbuat semaunya atau seenaknya, tetapi setiap perbuatannya diawasi oleh peraturan perundangan-perundangan yang dikawal oleh pimpinan, aparat pengawas internal, pemerintah, aktif dan Majelis Kode Etik. Gubernur menambahkan, bagi pegawai yang malas masuk kantor dan bekerja, pemberian teguran akan disampaikan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Apabila tidak ada perubahan, maka konsekuensi yang diterima pegawai yang bersangkutan adalah penahanan gaji. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pegawai yang tidak disiplin kerja. Ini kan ada teguran-teguran itu ya, ada teguran tertulis, 1, 2, 3, dan pada akhirnya kan bisa tahan gaji. Untuk ini saya ingatkan, kalau sudah tahan gaji, jangan gaji di bandara store ya, store dekas daerah. Kalau tahan nanti sementara datang lagi dibayar, sama saja dia tabungan gitu. Tidak kerja terduangnya ditabung gitu. Sementara itu, Susunan Badan Majelis Kode Etik Papua Barat terdiri dari Ketua Sekda Nathaniel Mendejan, Wakil Ketua Inspektur Sugiono, Sekretaris Kepala BKD Justus Medodga, dan beberapa anggota seperti Asisten Satu Musa Kamudi dan beberapa pejabat lainnya. Selain pengukuhan Majelis Kode Etik Papua Barat, Gubernur Domingos Mendejan juga menerima sertifikat Sukun Iryana Jokowi yang diserahkan Kepala Dinas Badan Penelitian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat dari hasil verifikasi Kementerian Pertanian dan telah terdaftar di Pusat Fariditas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Jimmy Tabisu mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.